Sesatai kita akan menyaksikan kick off babak yang kedua Masuk Windy sudah bersiap dan ini dia pemirsa Randingan babak kedua antara Sadakata FC versus Famos FC Selamat menyaksikan Mencoba untuk tetap menjaga harapan Sadakata bertahan di Liga Futsal Profesional Ardian Kumpanya berhasil dipotong Dan kali ini Azai Para babak membawa Sadakata Untuk pertama kalinya unggul Di laga ini Sebuah kesalahan dari para momen Famos Mampu dimanfaatkan oleh Sadakata Dimana Azai melakukan intercept dan kali ini langsung melakukan tendangan karagawang Dan Andi Juang tidak bisa berkutik Sadakata FC Subulu Salam 3 Famos FC Mataram 2 Kembali hidup Berjubah kuda dengan Marcelino Marcelino berhasil mencuri bola kesempatan bagi Famos Adrian umpan ketian kedua Nah ini gagal Marcelino untuk menyambut bola dari Adrian Terlambat Terlambat Seperti yang detik tadi Sino Waroy Azai Kembali yang kedua Gavin terbebas Dan Gavin Mampu membawa Sadakata menjauh Sebuah ekspresi kegembiraan Kita lihat Betapa berartinya gol ini bagi Sadakata Ekspresi kegembiraan Dari Ben Sadakata Menyambut gol yang dicetak oleh Gavin Sempat kita bahas tadi Gavin Belum mencetak gol tetapi memberikan warna Tetapi kali ini Gavin Turut Mencetak gol bagi Sadakata Sadakata FC Subulu Salam 4 Famos FC Mataram 2 Gagal menguasai bola tadi Azai Kembali penguasaan bola untuk Famos Ardian Kaspari One on one dengan Valdi Umpan ketian kedua Masih gagal Kembali Ardian Mencuri bola Obai Game on Sadakata tampaknya lengah kali ini Famos memperkecil ketinggalan Lewat gol yang dicetak oleh Obai Kita lihat bagaimana juga semangat dan spirit Dari Ardian Kaspari Yang setelah kehilangan bola Langsung melakukan Counter flash Sehingga kembali Famos mendapatkan bola Dan sebuah umpan kepada Obai tadi Yang diselesaikan dengan sangat baik Detik-detik akhir Di pertandingan Dan Sadakata FC 10 salam Memperjuangkan Harapan mereka untuk bisa bertahan Di Liga Futsal Profesional 2021 Full time Sadakata FC 10 salam 4 Famos FC Mataram 3 Ini artinya Giga FC Kota Metro Turun ke zona degradasi Dan akan menentukan nasibnya Di laga terakhir Menghadapi pelindu hari ini Terima kasih